Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet jalan-jalannya jauh ke Malang. Nah, di Malang itu terkenal dengan bakso-nya. Salah satunya adalah bakso presiden. Kayak apa bakso presiden? Mari kita lihat. Selain Tasik Malaya, ternyata Malang juga merupakan kota yang terkenal dengan bakso-nya. Begitu ya, padahal Bang Emet taunya bakwan Malang, bukan bakso Malang. Tapi mungkin apa yang kita kenal sebagai bakwan Malang di Jakarta, ya sebenarnya bakso di Malang. Bakso presiden ini merupakan salah satu brand bakso yang sangat terkenal di kota Malang. Kabarnya, rasa baksonya khas dan enak. Apalagi, lokasinya yang unik persis di pinggir kereta. Rel kereta maksudnya. Menurut Pak Supir Taksi yang mengantarkan Bang Emet ke sini, bakso presiden ini sudah hadir sejak tahun 1970-an. Dan dari dulu sampai sekarang, ya lokasinya di situ. Sensasinya adalah saat kita sedang makan bakso dan kereta lewat. Meja jadi bergetar-getar dan telinga pengang karena suara bising kereta. Mengganggu? Mungkin. Tapi justru di situ sensasinya. Anyway, kembali ke bakso presiden. Gerai bakso ini sendiri buka setiap hari dari jam 8 sampai 9.30 malam. Berhubung Bang Emet ada keperluan. Baru sekitar jam 8 malam Bang Emet ke sana. Untungnya, masih belum tutup. Ternyata, nggak cuma bakso. Bakso presiden ini juga menjajakan beragam jajanan atau oleh-oleh. Digerainya, bisa makan di dalam atau di luar. Pinggir rel kereta tadi. Pilihan menu bakso-nya pun cukup lengkap. Mulai dari bakso saja, bakso urat, bakso campur biasa, campur hemat, campur jeruan, campur super, campur komplit, dan campur spesial. Campur-campur semua ini. Pilihan minumnya juga bervariasi. Dari teh tawar hangat, air mineral, teh kemasan, es tegan, kelapa jeruk, jeruk manis, sampai kopi instan juga ada. Nah ini gudang penyimpanannya. Bakso-nya sudah ada dan tinggal dirakit sesuai kebutuhan end-user. Bang Emet duduk di mana ya? Di dalam atau di luar? Kayaknya, enakkan di luar aja deh. Lebih terasa suasananya. Ini dia bakso yang Bang Emet pesan. Ada pangsit, bakso bakar, bakso urat, bakso urat pulang huda, dan hero modelnya, katanya sih, bakso urat yang dibakar. Bukan bakso bakar biasa ya. Sayang seribu sayang, sampai lelah hati ini menanti, kereta tak satu pun melintasi. Rel kereta kokoh, panjang dari besi, hanya teronggok menyendiri dalam sunyi. Ya sudah lah, mari kita sudahi sampai di sini. Lah, ulasan bakso-nya mana Bang? Oh iya. Ternyata, bakso bakar ini enak juga. Apalagi bakso yang urat. Jadi penasaran, kalau Nyona Emet dibawa kemari, rela nggak dia dibilang bakso tasik itu kalah enak sama bakso kemari. Oke, mari kita lihat bakso berikutnya. Nah, kalau yang ini bakso tulang muda. Bakso urat tulang muda. Bakso urat tulang muda. Bakso urat tulang muda. Rasanya gimana? Bakso tasik masih mendingan. Bakso urat tulang muda. Oke, sampai ketemu di Makan-Makan Berikutnya.